Hai guys, ketemu lagi dengan keluarga Indonesia Kanada bersama Evanda Finlay di sini. Hari ini aku mau ke Punchbowl. Punchbowl itu tempat di mana kita bisa lihat dari atas daerah tempat tinggal kita dan sekitarnya. So beautiful, dan ini letaknya juga tidak jauh dari rumah, hanya 7 atau 10 menit driving. Aku juga mau ngajak Gizmo. Gizmo sudah siap, nah Gizmo sudah tunggu dekat mobil. Aku juga pergi ke sana dengan suamiku, tercinta suamiku. Mungkin dia masih di dalam, mungkin ngunci pintu, jadi aku tunggu dia di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis guys, tidak dipungut bayaran. Like, mainkan belnya, komen di bawah, komen, dan share. Hai guys, kita sudah sampai di tempatnya. Sudah ada suami dan Gizmo di sana. Nah, ini dia tempat. Ini namanya Punchbowl. Oke, aku mau lihat. Nggak gitu besar sih, cuma kecil. Tapi lumayan. Jadi, ini dia mau. Ini namanya Devil Punchbowl. Oke, sekarang aku mau ke depan sana. Oke. Ini tempat parkir. Nggak begitu besar, kecil. Tapi banyak juga hari ini. Sekarang kita mau lihat pemandangan dari atas. Ya, tapi ini dia? Ya, tapi kamu bisa lihat pemandangan dari atas. Oke, jadi kita mau ke sini dulu ya. Gizmo sudah lari-lari. Lihat, Gizmo. Nah, kita mau ke sini. Jadi, kita bisa melihat daerah dari atas. Jadi, dari atas. Ini kayak trail. Oke. Kita ke sini. Apa yang ada di sini? Nah, di sini ada kayak air terjun. Kita bisa lihat dulu air terjun di sini. Sebelum kita lihat daerah ke bawah. Ya. Oke. Kita ke bawah dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ke bawah. Di sana ada air terjun kecil. Oke. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat daerah tanah. Oke, kita lanjutkan lagi ke sini ya, guys. Kita mau lanjut ke sini. Jalan ke sana. Oke. Kita mau lanjut lagi jalan ke sini. Ini jalan setapak ini namanya. Jalan setapak. Let's go, Gizmo. Let's go. Chris, stop. Oke. Tuh. Kita juga bisa lihat di sini. Kita... Ini jalan setapak ke sini. Jalan setapak. Jalan setapak. Sampai jumpa. di ujung sana kita dapat melihat daerah ke bawah daerah sekitarnya ke bawah jangan lupa oke nanti takut jatuh makanya ini dipagerin gak boleh kesana soalnya kesana dalam sekali kayak jurang nah ini dia tempatnya yang aku bilang-bilang ini dia yes yes kita bisa lihat dari sini dulu kita mau lihat ke bawah seperti apa nah dia ini ini kita bisa lihat kedalamannya dalam sekali ya guys kita lanjutkan lagi kita sudah sampai disini aku mau lihat kita bisa lihat daerah sekeliling sekeliling dari atas nah ini dia guys lihat ya itu masih ini rumah-rumah ini kita lihat dari atas sampai di kejauhan sana juga sampai di kejauhan sana juga lihat lihat mau dari sini melihatnya disana ada laut ya disini disebelah sana ada laut ya bagus guys guys itu yang ke dekat dekat depan sana itu dekat laut itu itu sudah Toronto ya bisa kita lihat dari sini ini namanya bukan laut ya like Lake Ontario disana itu the Lake Ontario oke it's beautiful ini dia namanya see so beautiful guys ini bisa kita balik lagi ini ini jalan ke parkiran tadi jalan sebelah sana kita bisa lewat sini menuju parkir ya nah guys dari sini kita bisa lihat butterfly museum tuh butterfly museum sebelah sana yang aku sudah kesana dan aku tunjukin itu museum yang dekat rumah kita bisa lihat dari sini dan kita juga bisa bisa what do you say you can see there skyway bridge oh ya oh daerah disana ada skyway bridge kayak jembatan jembatan ini bisa dibuka kalau ada kapal lewat ya ini di sebelah sana ini jembatannya bisa dibuka ditutup kalau ada kapal lewat dia buka nanti kalau sudah lewat dia bisa ketutup lagi nah guys disini ini ada dari sini jalan kesana ini ini adalah bruce trail bruce trail ini panjangnya 900 kilometer jadi panjang sekali ya ini bisa sampai awan saun dari kita di stony creek bisa sampai awan saun karena panjangnya 900 kilometer nih kita bisa lewat sini kalau gak capek kita bisa jalan terus ya soalnya panjang sekali 900 kilometer bayangin aja sampai berapa jam ya ya kita bisa lewat sini terus ini namanya bruce trail what this mean this name what the bruce trail it's just the name of the trail from Tobermory to Niagara Falls oh this is this ini namanya bruce trail dari Tobermory sampai Niagara Falls jadi masih trail close oh maybe from here Chris jadi kita masih bisa terus kesana ya jauh oke ya pas kesana jauh nah disini juga ada Dovasco trail ini ini 2000 trail disini tuh aku mau tunjukin deketin lihat ini namanya 2000 trail ya kita bisa jalan kesana ya kita bisa jalan kesana jadi ini trail juga ini ini jalan raya aku mau lihat ini sekitarnya tuh ya nah kita bisa trail kesana nah guys itu tadi daerah punchball oke aku sudah tunjukin semuanya sekarang aku mau karena mau ke restoran tapi ini restorannya spesial karena kalian bisa bawa anjing piaraan ke restoran makan disana bersama kalian ya terus ikutin keluarga Indonesia Kanada bersama Eva Davila disini bye tapi jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis tidak dipungut bayaran pencet bellnya like and komen di bawah and share oke nanti aku lanjutkan lagi bye bye selamat Terima kasih telah menonton!